Nah yang lebih jadi pembahasan ini soal subwoofer ya, merek Avante harga 1 jutaan tetapi nyatanya bassnya gokil Wih Hai imaging geng, kalian sedang menonton channel youtube Chas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil Nah video kali ini kita mau membahas pemasangan paket audio di mobil CRV, ini CRV nya CRV yang tergolong lama ya Ada di belakang saya ini sebelah kanan dan kita mau pasang prosesornya Venom lalu speakernya Alpin Dan subwoofernya ini subwoofer yang belum pernah kita pasang, mereknya adalah Avante tapi waktu kemarin kita dengerin tes di meja itu suaranya sih gokil banget Karena harganya murah, cuma 1 juta lebih Nah kalau harga pemasangan dengan kabel-kabel di tempat kita menjadi 1,8 juta Nah saya mau kasih lihat dulu, ini mobilnya yang sedang dipasang dan kita kasih lihat proses pemasangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini dia pemasangannya sudah hampir selesai Sudah hampir kelar ya Pit ya? Sudah mas! nanti tinggal tuning-tuning aja nih cuman memang belum ada pasang peredam ya kali ini ya oke jadi peredamnya nanti dan kita kasih lihat beberapa bagian yaitu subwoofer ada di bawah bangku sebelah kiri dan untuk tweeter diletakkan secara simple ini ada di atas gasboard ya karena memang maunya kerja cepat jadi gak bikin pilar pokoknya kita ikutin permintaan pemilik mobil ini tweeternya dan head unit juga tidak kita ganti jadi ini masih head unit bawaan tadi sudah dikasih lihat proses pasangnya jadi mobil ini sudah terselesaikan dan saya mau tuning dulu sekarang biar habis tuning baru dikasih test denger suaranya pemasangan mobil ini sudah selesai tadi sudah dijelaskan untuk posisi subwoofer di bawah bangku kiri dan prosesor di kanan speaker alpin yang dipasang ini juga sudah diperlihatkan semua karena speakernya itu tadi dijelasin di 2 jutaan dan subwoofernya di bawah 2 juta prosesornya di 4 jutaan nah totalnya jadi ada di bawah sini nah saya menjelaskannya gak pakai panjang lebar ya karena ini kan paket simple tetapi tetap kita lakukan tuning pakai alat lalu pakai RTA dan iPad sudah saya cabut kita tuning itu mencari kesan suara yang enak yang ideal agar terasa di atas dashboard makanya walaupun simple saya bikin aktif channel 1-2 untuk twitter channel 3-4 mid bass lalu 5-6 nya masuk under seat subwoofer nah yang dicari itu bukan sekedar di atas panggung semua tetapi selain di atas panggung juga letaknya harus baik penyanyinya di tengah terukur lebar panggungnya lalu tonalnya harus terdengar lengkap dari mulai high frequency mid, mid low mid bass subwoofer itu rata-rata harus cukup karena kalau ada yang hilang nanti salah satu instrumen pasti gak terdengar atau terlalu pelan nah yang lebih jadi pembahasan ini soal subwoofer ya merek Avante harga 1 jutaan dengan kabel tadi saya bahas juga menjadi 1,8 juta karena termasuk paket pemasangan dan tuningnya nah sekarang kita mau coba langsung ke tes posisi dulu track 5 far center mid center far mid nah biar gak bikin bingung kalian karena track 5 nya itu kan tadi saya tunjuk-tunjuk sekarang saya kasih video ilustrasi yang berikut ini far center mid center far mid video tadi itu yang direkam dengan bener ya dengan mixing kalau yang saya tunjuk-tunjuk itu menggunakan clip on jadi suaranya pastinya belum tentu stereo bisa hanya di satu tempat nah untuk merekam yang baik karena harus menggunakan sistem mixing kemarin sempat kita bahas di videonya waktu kita diundang sama salah satu studio produksi film animasi Sopo Jarwo kita langsung ke tonal ya nah kan asik nih di atas dashboard dan di tengah tapi panggungnya lebar dipnya bagus ya asik juga ya basnya ya ini bener-bener di luar prediksi ya saya pikir subwoofernya gak sampai sekenceng ini kita kasih yang lebih geber-geber ya wah ini asik nih ini tes bas nih tetap panggungnya juga ada letaknya terasa baik wih gokil mon mon bagus mon ini gak nyangka beneran ya saya coba gedein lagi haha asik loh wah ini udah sampai saya paksa banget ya nah saya kecilin lagi nih ini subwoofer untuk murah begini ya menurut saya worth it banget karena basnya enak dan sudah dilengkapi dengan kontrol volume nih ada di sebelah sini yang warna biru tuh tuh kita bisa kecilin dan bisa gedein coba saya tambahin lagi asik ini lebih ngebas tuh saya buka tadi beng 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 tang tang nah udah cukup 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 nanti gak ada habisnya pokoknya kalau udah denger musik enak maunya di dalam mobil nah ini udah kelar ya saya kasih rangkumannya bahwa sistem audio walaupun paketnya gak terlalu mahal kalau dilakukan cutting frekuensi yang baik TA yang tepat dan ekualisasi yang baik juga itu hasilnya kurang lebih menjadi seperti ini ini menjadi sebuah contoh bahwa audio itu juga memiliki kelasnya dan kualitasnya tetapi kalau settingnya baik dan benar pasti menjadi enak saya gak muluk-muluk ya ini lebih ngomongin paket murah dan tes subwoofer murah tetapi nyatanya bassnya gokil nah subwoofer itu juga dibantu harus mid-bass yang baik juga kalau mid-bass pintunya tidak di-just dengan baik nanti yang ada malah vibrasi karena contoh pintu ini belum ada perdam kalau frekuensinya saya cutting full maksudnya dihabisin pada umumnya nanti getarannya banyak nah kita atur semaksimal mungkin dan seideal mungkin kemampuannya sehingga waktu digabungkan dengan subwoofer menjadi lebih nge-blend nah pesan terakhir kalau kalian mau cari audio konsultasikan dan sampaikan genre musiknya seperti apa karena itu yang paling menentukan itu di hasil akhir sebagai pengeras suara kalau musiknya halus cari speaker yang soft kalau banyak jeduk-jeduk yang cadas harus yang lebih terang jadi benar-benar harus diperhitungkan terima kasih buat kalian yang selalu support kita jangan bosen dan kalau yang mau nanya-nanya nih nomernya di bawah sini ya pokoknya tanyakan aja kebutuhan audio mobil Anda termasuk peredaman tentunya dukung dengan cara komen like subscribe tekan tombol lonceng agar dapat hadiah bukan biar dapat notif di video berikutnya terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya imaging bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati